Kita beralih ke informasi terakhir, proses bongkar muat sapi dengan cara digantung menggunakan kawat seling baja, membuat anggota Dewan angkat bicara. Selain mendapat kecaman keras, rencananya Komisi BDPR di Jawa Timur akan meminta pihak otoritas pelabuhan, selaku pihak berwenang dalam masalah tersebut secepatnya, mengambil langkah untuk menghentikan aktivitas penurunan ternak sapi dari kapal ketruk yang dinilai tidak wajar. Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada malam hari. Akhir kata saya Joshua Reno dan saya Olyo Mawardika beserta seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa. Wakil Ketua Komisi BDPRD Jawa Timur, Kak Bil Mubarok, menyesalkan masih adanya proses bongkar muat sapi dengan cara digantung menggunakan kawat seling baja. Menurutnya perlakuan bongkar muat ternak tersebut dinilai sudah tidak wajar dan telah berkali-kali dilarang aktivitasnya oleh pemerintah maupun pemangku kebijakan di pelabuhan setempat. Ia meminta agar otoritas pelabuhan secepatnya mengambil langkah untuk menghentikan aktivitas penurunan ternak sapi dari kapal ke truk yang dinilai tidak wajar tersebut. Anggota Dewan yang berasal dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ini juga menegaskan apabila otoritas pelabuhan beralasan pemindahan sapi ternak dengan cara digantung itu bisa terjadi akibat tidak adanya infrastruktur pendukung seperti kapal khusus hewan serta gengwe atau sebuah alat khusus untuk menurunkan ternak, maka Komisi B siap mencarikan solusinya. Saya melihat secara langsung dari hasil video tadi sangat miris. Begitu tidak punya moral lah para pelaku yang mengangkut sapi dari kapal, memindahkan dari kapal ke truk. Ini pasti harus kita evaluasi terkait dengan cara pengangkutan dari kapal ke truk. Cara ini memang harus kita jelit terkait dengan aturan-aturannya terutama di otoritas pelabuhan. Pertama yang perlu kami sampaikan adalah bahwa cara pengangkutan yang model begitu salah dan tidak bisa dibiarkan terus. Yang kedua, pihak otoritas kepelabuhan secara detail harus menyampaikan kepada publik bahwa pengangkutan sapi dari kapal ke truk tidak dilakukan dengan cara yang tidak bermoral. Metode pemindahan hewan ternak dari kapal ke truk dengan cara tersebut disesalkan karena selain menyiksa hewan ternak juga dapat mengurangi kualitas daging yang dihasilkan dari ternak itu sendiri. Seperti diberitakan sebelumnya, praktek pemindahan hewan ternak dengan cara menggantung dengan kawat seling baja dari kapal ke truk pengangkut saat proses bongkar muat masih terus terjadi di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Dan hal ini dimilai tidak sesuai dengan standar serta melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.